Pemirsa sejumlah polisi yang berada di warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris jadi korban salah sasaran penyerangan oleh sekelompok orang tak dikenal. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah polisi langsung bergegas menangkap sejumlah orang yang melakukan penyerangan ke warung kopi yang sedang didatangi oleh sejumlah polisi. Salah satunya kasat reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Reonald Simanjunta. Polisi pun langsung melakukan penangkapan kepada 8 pelaku penyerangan. Sementara satu lainnya berhasil kabur namun sudah diketahui identitasnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti anak panah, parang, serta ketapel. Tidak ada korban buka atau jiwa dalam penyerangan ini. Motif penyerangan sendiri diduga karena salah paham antar terduga pelaku dengan tukang parkir yang ada di sekitar warung kopi. Terima kasih telah menonton!